Balik lagi lor, itu di Borgol. Ini informasi selanjutnya datang dari daerah Puskesmas Bungku. Jadi adot terdakwa, tujuh terdakwa termasuk mantan Kadis Kesehatan Batanghari terkait perkaroh tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku. Dengan agenda sidang putusan oleh majelis hakim di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi ditunda sampai Senin Pekan depan. Bagaimana informasinya? Kita bantau. Di bantauan, bangin ya! Fonis tujuh terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku ditunda sampai Senin 17 April 2023. Diketahui penundaan dikarenakan majelis hakim masih membutuhkan waktu dan pertimbangan dalam menetapkan putusan hukuman. Tujuh terdakwa tersebut yakni Avieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Soldis Rafauzi dan Rudi Haryanto selaku Bokja, Abu Talib Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan, merupakan pelaksana kegiatan, dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting. Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak bidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak bidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Primer Dan dalam dakwaan Subsidiar, kedua tersangka dijarah dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak bidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak bidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cik TV, Laporkan